Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibanding oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Halo anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Kristen Aletia Ampenan, Kota Mataram. Dan tentu juga beserta Bapak Ibu Wali Murid, orang tua, dimanapun saja berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam Aletia Fais. Tetap semangat dan sehat selalu. Baik, hari ini Aletia Fais mempersembahkan acara Meraih Bintang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Yaitu Lomba Membaca Narasi Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman dari kelas 8B yang telah meraih juara dalam Lomba Membaca Narasi Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Soekarno-Hatta dibawa para pemuda Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Namun Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melahsakanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekudu. Di tengah suasana tersebut, pada pukul 17.30 WIB, Ahmad Soebarjo datang memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekudu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia mempukul kelangisikan kemerdekaan RI di Jakarta. Pada malam hari 16 Agustus 1945, pukul mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00. Lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda, tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamanan inilah rumusan teks proklamasi disusun I.R. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak dibacakan esok arinya. Pada pukul 4 pagi, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Soekarno dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi agar ditandatang ini oleh Soekarno dan Hatta atas nama Bangsir Indonesia dan juga mengusulkan agar Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegang saat Timur No. 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Tepat pukul 10 WIB, buah acara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Nigra dan Es Suhud, rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Buah acara proklamasi ditutup oleh sambutan wali kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari satu jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tenggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempoh yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Sekian dari saya, semoga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.